Buat kalian, pasti ketika ingin meng-save bahan, maka kalian harus mematikan semua yang ada di sini, lalu kalian save satu per satu. Di sini, ini cara yang sangat lambat, yang di mana kalian bisa menggunakan cara ini, yang di mana agar kalian bisa cepat ketika save bahan yang ada di Photoshop. Ketika kalian tekan kasih nama, maka secara otomatis, yang di mana langsung aja kalian tersimpan di bagian memori seperti ini di hasilnya. Jadi, kalian tidak perlu menekan tombol save, yang di mana ini secara otomatis akan langsung disimpan. Oke, kembali lagi di Kreatif AG, di mana ini saya akan memberikan tutorial cara cepat save bahan edit gambar di Photoshop, yang di mana cara ini mungkin ada di antara kalian yang tidak tahu, cara cepat meng-save gambar di bagian Photoshop, jadi lebih ke bahannya saja ya. Jadi, kalau kalian ingin save semuanya, pasti kalian tinggal tekan save as dan selesai. Tetapi, ini misalnya kalian ingin save satu per satu setiap aset ya, misalnya di bagian kotak ini saja, ataupun bagian lingkaran saja. Jadi, semuanya secara otomatis. Nah, jadi langsung aja kalian tekan aja di bagian file, di sini ada namanya generate, yang di mana kalian awalnya pasti tidak kalian checklist. Di sini kalian tinggal tekan aja file, generate, aktifkan. Nah, cara kegunaannya adalah ketika seperti ini, misal di bagian sini kan ada Photoshop tutorial ini ya, Nah, kita akan save di bagian bahan, maka secara otomatis kita akan kasih nama PNG, titik PNG. Maka secara otomatis dia akan langsung aja disimpan di bagian memori kalian, seperti ini. Jadi, ini image asetnya, contoh aset. Nah, dia secara otomatis akan langsung tersimpan, seperti ini. Oke, kita akan kasih contoh lagi di bagian gambar ya, misalnya ini ya. Nah, misalnya ini, untuk gambar ini, kita akan coba save juga, tekan titik PNG. Setelah otomatis dia akan langsung aja tersimpan di bagian sini juga, nah ini. Nah, jadi dia langsung tersimpan secara otomatis. Dan misalnya untuk yang lain, misalnya file generate ini ya, nggak harus PNG juga, kalian juga bisa menggunakan JPG ya, titik JPG. Oke, maka secara otomatis dia akan langsung aja tersimpan ya. Oke, ini file generate image aset. Jadi, dia kan JPG, jadi belakangnya putih ya, tidak transparan seperti ini, karena dia PNG ya. Nah, misal kalian ingin tidak menggunakan cara ini, tinggal kalian matikan aja di bagian file generate, tinggal hilangkan image aset. Tetapi, jika kalian ingin menyimpan bahan dengan cepat itu, maka kalian tinggal aktifkan aja file generate image aset. Nah, jadi itu dia cara cepat save bahan edit gambar di Photoshop. Sekian dari Kreatif AG, jika ada kesalahan dalam video saya dan periksa saya memaaf. Dan jika kalian punya sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips, cara, dan tutorial, kalian silakan saja komentar di channel ini. Yap, terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya. sub indo by broth3rmax